Sejumlah petugas gebungan dari Satpol PP ke Bupaten Purwakarta, Polisi, TNI, dan Polisi Militer menyisir jalan utama sepanjang pusat kota Purwakarta. Guna menertibkan alat peragakampanye atau APK calon Bupati Purwakarta. Sejumlah APK terpasang tidak pada tempatnya, seperti dipasang di tiang telpon atau tiang besi fasilitas umum serta pohon. APK terpaksa dicopot karena dianggap merusak keindahan kota. Mungkin masih ranah urusan perda karena belum masa tahapan kampanye. Jadi kita masih melakukan aturan perda 5 tahun 2022 apabila nanti sudah ada pendaftaran tanggal 27 Agustus sampai 29 dan di sana mungkin sudah ada pasangan calon, nah itu baru kita koordinasi dengan Bawaslu untuk masalah penertiban. Di awasan penertiban ini kenapa? Awasan penertiban ini kita sekarang mulai mungkin nantikan sudah ada pendaftaran. Kalau kita tidak menertibkan dari sekarang, sedikit demi sedikit, mungkin setelah ada pasangan calon nanti akan semakin semerangkut kalau kita ditertibkan. Selain APK calon Bupati, petugas juga membersihkan sepanduk iklan yang kadaluarsa, sehingga jelang perayaan HUD RI 79 kota Purwakarta sudah bersih dari APK dan sepanduk iklan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainis melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Beredar di media sosial pesan suara PKS yang menyebut telah mengajak Anies Baswedan menjadi kader PKS namun ditolak. Sementara itu, Presiden Jokowi menyeroti banyaknya dana hibah di daerah untuk kepentingan politik. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya, Fazila Khairunisa, inilah Kawal Pilkada. Kami sampaikan Anda tentukan. Pemirsa Ridwan Kamil memberikan anak kode sosok berinisial S sebagai pasangannya di Pilkada Jakarta. Sosok ini akan berasal dari Koalisi Indonesia Maju Plus Plus. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mulai membuka sosok yang akan maju menemani dirinya di Pilkada Jakarta. Namun RK pastikan, sosok pasangannya berasal dari Koalisi Indonesia Maju Plus Plus. Sosok ini kemungkinan besar berasal dari PKS. Hal ini disampaikan oleh politisi Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo. Derajat menyebutkan banyak tokoh PKS yang berinisial S. Akan diputuskan dalam musyawara bersama Koalisi Indonesia Maju Plus Plus. Rencananya, Kim akan mengumumkan pasangan Ketuan Kamil setelah 17 Agustus mendatang. Sementara itu hari ini, Ketua Umum PDI Perjuangan mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. Pengumuman dilakukan di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegur, Jakarta. Acara dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarno Putri. Dalam keterangannya, PDIP telah pastikan mengusung Edi Rahmayadi untuk bertarung di Sumatera Utara melawan Bobi Nasution. Selain Sumatera Utara, ada 305 kepala daerah lainnya yang akan diumumkan. Namun hingga kini, PDIP belum umumkan calonnya di kota-kota besar Pulau Jawa. Hari ini juga, Kaisang Pangarap berkunjung ke kantor DPP Partai Amanat Nasional. Tahun kedatangan Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarap disambut hangat oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Keduanya melakukan pertemuan tertutup untuk membahas kerjasama dalam Pilkada 2024 mendatang. PAN pun mengundang Kaisang untuk hadir dalam Kongres PAN pada 23 Agustus 2024. Dalam pertemuan kali ini, PAN menawarkan Kaisang untuk maju dalam Pilkada baik di Jakarta maupun Jawa Tengah. PAN juga membantah Presiden Jokowi menyodorkan Kaisang dalam Pilkada 2024. Ini tadi juga ada doa dari Ketum PAN supaya di tahun 2029 nanti PSI dan PAN. Karena dulu saya mengusulkan Mas Kaisang sama Zita untuk maju Jakarta. Saya bilang anak-anak muda perlu tampil jamannya. Saatnya anak muda tampil. Dulu satu setengah tahun yang lalu, bukan baru. Jadi dulu saya yang minta, Pak Jokowi enggak mau. Jadi kalau kemarin bilang ada Presiden nyorong-nyorong Kaisang itu, ya enggak benar. Dulu saya minta, Pak gimana Pak kalau begini. Pemirsa Agus Gumiwang ditunjuk sebagai PLT Ketua Umum Partai Korkar. Penunjukan Agus dilakukan usai rapat pleno dua hari setelah Air Langga Hartarto mundur dari Jabatan Ketua Umum Gulkar. Rapat pleno Gulkar berlangsung sejak Selasa, pukul 7 malam di kantor DPP Gulkar Jakarta. Dalam rapat ini, Gulkar menunjuk Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum menggantikan Air Langga Hartarto. Dalam rapat pleno, Gulkar juga menjatuhkan Rapimnas Partai pada 20 Agustus 2024, serta Musyawarah Nasional memilih Ketua Umum baru pada tanggal 21 Agustus. Saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Gulkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Gulkar dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Gulkar adalah mengantarkan Gulkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Gulkar. Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Gulkar, Idrus Marham, menyatakan saat ini ada 34 DPD Provinsi sepakat mendukung Bahlil Lahadaria sebagai Ketua Umum pengganti Air Langga Hartarto. Kita berterima kasih dong. Kalau misalkan Pak Jokowi menghargai kader Gulkar yang namanya Bahlil. Tidak atas nama Gulkar tetapi karena kemampuan individu, kompetensi dirinya. Mestinya kan kita terima kasih. Kan itu gitu loh. Nah ini saya kira sehingga dengan demikian. Belum lagi. Nah ini yang paling menarik ini. Saya ditelepon beberapa DPD Satu. Ini bagus juga nih kandak. Saya bilang apa bagusnya? Ini kan ada suasana kebatinan yang terbangun dari bawah. Mestinya ke depan ini yang menjadi muncul sebagai calon-calon Ketua Umum yang harus pernah memimpin daerah. Masuk loh saya bilang apa? Ya masuk kami ini kandak. Kami dari DPD Satu sepakat mendukung Bahlil. Nah ini kapok loh. Jadi makanya ada yang nyeroti malah direspon begitu. Jadi mestinya aspirasinya ke depan. Kalau mau syarat mutlaknya adalah yang menjadi Ketua Umum harus pernah memimpin daerah. Jangan secara tiba-tiba di atas tidak tahu suasana kebatinan daerah. Dan sekarang secara faktual yang komunikasi adalah itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai Ketua Umum. Itulah sebabnya mungkin sudah 33. Yang lain ini mungkin hanya masalah teknis saja. Dan saya punya keyakinan nanti lengkap menjadi 38. Keputusan Erlangga Hartarto meninggalkan kursi jabatan Ketua Umum Golkar mengejutkan banyak pihak. Spekulasi bermunculan atas keputusan Erlangga. Terlebih saat pemilihan kepala daerah semakin dekat. Mulai dari tekanan internal partai hingga tekanan dari pihak luar. Sementara itu Presiden Jokowi Dodo menyatakan bahwa mundurnya Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar merupakan urusan internal partai. Presiden pun menegaskan tidak ada cawe-cawe dirinya terkait mundurnya Erlangga Hartarto. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Di sini juga ada Golkar, Pak Dito. Tanyakan jangan saya mencampuri internal partai. Artinya penilaian orang ketika mengaitkan Bapak, misalnya mendesak Pak Erlangga untuk keluar, ada cawe-cawe itu bapak bantah ya Pak? Usai voice note Anies Baswedan viral, PKS mengirimkan pesan suara jawaban. Apa isinya? Kita dengarkan usai kita. Tetaplah di kawal pilkan. Terima kasih telah menonton!